Liputan amsiang kembali untuk Anda dengan situasi terkini dari gedung KPU Jakarta. Saat ini rombongan pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD telah tiba di gedung KPU. Untuk melihat pantauannya langsung bersama dengan Tia Anisa. Tia, bagaimana pantauan di lokasi? Silvia dan juga saudara baru saja kita saksikan bahwa bakal calon presiden dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD baru saja tiba di gedung KPU. Tadi kami lihat Ganjar dan juga Mahfud MD ini didampingi juga oleh ketua TPNGP Arsyad Rashid. Dan juga kalau kami pantau mereka langsung masuk ke ruang transit. Dan seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa di ruang transit ini sudah ada ketua TPNGP, pengusung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang sebelumnya sudah tiba lebih dulu menggunakan bus yang berangkat dari kediaman dari Megawati Soekarno Putri di Jalan Tuku Umar. Memang ini berbeda ya dengan pendaftaran dari calon presiden Amir, Anis Baswedan dan juga Mohaimin yang tadi datang berbarengan dengan para ketum parpol dan juga sekjen partai untuk datang ke gedung KPU. Sementara untuk Ganjar dan Mahfud ini terpisah di mana untuk ketum dan juga sekjen partai berangkat dari kediaman Megawati. Sementara Mahfud dan juga Ganjar ini berangkat dari Tugu Proklamasi. Dan kalau kami pantau juga memang ini di depan tadi rius sekali sangat antusias para simpatisan ini menyambut kedatangan dari Mahfud MD dan juga Ganjar Pranowo. Dan kita akan saksikan selanjutnya pendaftaran akan dilakukan di gedung KPU lantai 2 dan kita akan sama-sama menanti bagaimana setelah pendaftaran ini berjalan. Sementara demikian kembali ke studio. Ya baik kita nantikan seperti apa proses pendaftaran pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Nah saat ini kita juga akan memantau bagaimana situasi terkini di depan gedung KPU Jakarta. Agnes silahkan. Iya Sylvia dan saudara KPU di area luar ini semakin dipadati oleh para pendukung dan juga relawan simpatisan dari pendukung Baca Pres dan juga Baca Opres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tadi Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD tiba sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di KPU. Dengan menggunakan baju berwarna hitam, kemeja hitam, Ganjar tiba sambil berjalan kaki bersama dengan juga Baca Opres yaitu Mahfud MD yang menggunakan kemeja putih. Memang dalam kata sambutan atau orasi yang disampaikan oleh Mahfud MD ini disampaikan bahwa kemeja yang digunakan hari ini merupakan kemeja yang sudah disiapkan sejak 5 tahun lalu. Dalam rencana BILPRES 2019 namun hari ini akhirnya digunakan oleh Mahfud MD. Dan sementara itu tampak ini berbagai ornamen dari para pendukung. Ini ditampilkan sejumlah ada band-band dan juga musik-musik yang turut menghantarkan Baca Opres Ganjar Pranowo dan juga Baca Opres Mahfud MD untuk mendaftar di hari ini. Berbagai ornamen ditunjukkan dan memang kita masih menantikan bagaimana dan pukul berapa nanti pendaftaran akan selesai dilakukan. Sementara demikian Sylvia. Ya baik terima kasih Agnes Purba sebelumnya Tiaan Nisa. Itu dia pantauan situasi terkini di depan gedung KPU Jakarta. Dan untuk informasi selanjutnya juga bisa Anda simak melalui Youtube channel Liputanam SCTV. Demikian Liputanam siang hari ini saya Sekolastika Sylvia. Sampai jumpa.